Di bulan Maret ini ombak di perairan pesisir Pantai Timur mulai tinggi. Dengan demikian, Dinas Perhubungan Tanjung Jamung Barat meminta para nahkoda kapal Speedboat untuk tetap melengkapi APD Keselamatan ketika berlayar sebagai upaya antisipasi hal yang tidak diinginkan seperti kampal tenggelam dan lain sebagainya. Selain nelayan yang rentan terhadap kejadian ketika berada di laut, namun para nahkoda kapal Speedboat juga diminta untuk tetap waspada ketika sedang berlayar dan diminta untuk melengkapi APD Keselamatan seperti Lifejacket dan Lifebuoy Pelampung. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Tanjung Jamung Barat Syamsul Juhari mengatakan di bulan Maret 2023 ini ombak di laut masih sangat tinggi, sehingga para nahkoda kapal diminta tetap waspada. Selain itu, ia juga menghimbau para nahkoda Speedboat untuk pastikan muatan kapal tidak overkapasitas. Melalui UPTD Pelabuhan LLASDP, para agen loket kapal Speedboat juga kerap memberi imbawan agar tetap diutamakan keselamatan ketika saat berlayar, meski tujuan para penumpang hanya antar kabupaten dalam provinsi saja. Sesuai dengan standar operasional untuk berlayar agar para nakkoda ataupun juga para operator untuk menyediakan keselamatan. Keselamatan perlayar untuk menumpang dengan baju lap jacket dan juga lap boy disediakan sesuai dengan jumlah penumpang yang ada. Kita berharap agar keselamatan perlayar ini dapat kita jaga keselamatan penumpang maupun juga kita ketika bersama. Lebih lanjut, Syamsul menambahkan, ia juga meminta pihak agen maupun nahkoda kapal untuk dapat memahami hal tersebut. Meski belum terjadi kasus kapal Speedboat yang tenggelam akibat ombak tinggi, namun antisipasi sedini mungkin tetap diutamakan.